Intro Billy Virus Androra Sosok imut dan mengemaskan yang lahir di Jakarta 12 tahun lalu ini Didiagnosa ADHD Atau gangguan mental yang menyebabkan anak sulit untuk memusatkan perhatian Dengan kondisi ini memang tidak mudah untuk kedua orang tua Billy Namun hal inilah yang menjadi penyemangat mereka untuk menjadikan Billy seseorang yang istimewa Ya Bani Israel, lakad aljainakum min aduwikum Inilah mereka, orang tua yang penuh sabar dan ikhlas dalam menerima atas segala apa yang dititipkan oleh Allah SWT Kegemaran Billy akan Al-Quran serta menulis dan menggambar ini Membuat Papa dan Mama Billy memimbing Billy hingga menjadi Hafiz Quran 30 Juz Alhamdulillah Masih di mencebut berkah, Bismillah Baik pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang hadir di studio Seperti yang sudah saya bilang di segmen sebelumnya Kali ini kami kedatangan Billy dan Papa Romy Gini, sosok Billy ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi kita semua Dengan segala kelebihan yang dia miliki Billy adalah seorang Hafiz Quran Boleh minta tepuk tangannya, langsung kita ngobrol-ngobrol dengan Billy dan Papa Romy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Billy? Baik Baik, Papa sehat Alhamdulillah sehat Oke Bisa, mungkin Papa yang akan menceritakan Kondisi apa sih yang dialami Billy saat ini Bismillahirrahmanirrahim Billy didiagnosa Sebagai kategori ADHD Yang dimaksud ADHD Pengalihan pusat perhatian Jadi Dari umur 4 tahun Billy udah Ketahunya keterlambatan berbicara Oh, ketahuannya dari terlambatan berbicara? Ya, terlambat berbicara Umur 2 tahun, 3 tahun belum mulai Baru mengeluarkan 1-2 kata Nah, jadi di umur 3 ke 4 tahun Nah, kita ini Kita coba bawa Billy ke terapi Kita coba bawa Billy ke terapi Setelah itu Di tempat terapi Billy dikasih tahu Sama terapisnya Sama dokternya Kalau Billy ini Mempunyai Ingatan yang Sangat kuat Dan memori yang sangat besar Jangan sampai kita salah untuk Mengisinya Oh, terapisnya mengatakan itu? Nah, terapisnya bilang kayak gitu Jadi, sampai di rumah Habis-habis terapi itu Kita Mulai deh Ngobrol sama Mama Billy Gitu kan Gimana nih Billy Kedepannya Gitu Karena kita juga ngerasain Gitu kan Karena di keluarga Keluarga kita Baik Mama Billy Walaupun saya Gitu Belum ada Gitu Yang kategori Seperti Billy Gitu Jadi kita juga ngerasa Awalnya kita sempat Don juga Kita ngerasain Gitu kan Karena gak ada di lingkungan keluarga kita Tapi Berkat dukungan dari Keluarga besar juga Dari tetangga dan teman-teman Billy Juga Gitu kan Respon ke Billy juga Gak Sama aja Gitu kan Jadi kita disitu jadi Semangat Semangat Gitu kan Jadi Jadi kita gak ngerasa Mindernya jadi hilang Jadi disitu kita mulai Mulai kita kasih Kasih bahan Gitu kan Apa Apa aja gitu Yang bisa Billy bikin tertarik Jadi kita buat Mencari Billy ini Kemampuannya dimana Gitu Karena kita juga Tahu pasti di balik Kekurangan Pasti ada kelebihan juga Allah kan udah Menyanyikan begitu Jadi kita juga Awalnya kita Kita ini Kita Coba ngasih Jusama Gitu kan Dengan Dengan buku Awalnya belum tertarik Gitu kan Nah terus kita coba Audio visual Alhamdulillah Billy Tertarik Karena ada running stack Dengan warna-warni Nah dia tertarik disitu Dengan kondisi kayak gitu Dia cepat Gitu Cepat Mulai dari Ini dari Pengenalan Nur Fijaya Nah setelah itu Baru kita ini Kita cariin Referensi lain Buku-buku Tajwid Gitu kan Tetap Dengan dibarengin Dengan audio visual Alhamdulillah Billy udah memahami Tajwid Kalau Tajwid Sudah Sudah mulai memahami Insya Allah Cara baca Udah 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 menuju Ke yang Yang benar Gitu ya Betul Nah jadi Mulai kita download Jus Dari Jus 30 Nah jadi begitu seterusnya Oh dari belakang Dari belakang dulu Dari Jus 30 Yang ringan dulu Yang ringan Kita lihat Billy cepat Dalam menghafalnya Baru Kita download Langsung 30 Jus Dari Billy Langsung tertariknya Mulai dari Jus 1 Mungkin Papa bisa sharing disini ya Sama Ibu-Ibu yang hadir di studio Ataupun yang hadir di rumah Ketika pertama kali Mengetahui Kondisi Billy Seperti ini Pernah gak Merasa Atau mengeluh Sama Allah Bahwa Ini kayaknya gak adil Untuk Untuk keluarga kalian Kalau secara spontan sih Ada gitu Awal yang kita rasain Ada Karena kita juga Koreksi diri Apa dari diri kita Apa yang kurang Apa yang salah Dari diri kita Setelah Berjalannya Waktu Kita dapat Masukkan Dan dorongan semangat Dari yang lain Dari keluarga Baru kita mulai Mementuk Billy Untuk Billy Dan itu juga semua Dari kemampuan Murni kemampuan Billy Baik dalam menghafal Maupun daya ingatnya Murni kemampuan Billy Jadi kita Tinggal support dia Cariin referensi-referensi Yang berhubungan dengan Al-Quran Dan Alhamdulillah Billy bisa Menyelesaikan Hafalan 30 jus Masya Allah Oke Tema kita pagi hari ini Adalah Ikhlas Momentum apa Yang akhirnya Membuat Papa mungkin Sama Ibu Akhirnya Mengikhlaskan Bahwa Kondisi Billy Seperti ini Awal kita Menerima Billy Dengan kondisi begini Karena kita juga Melihat Keluar juga Ada juga Beberapa orang tua Yang mempunyai anak Seperti Billy Yang mempunyai Keterbatasan Mempunyai kekurangan Cuman dia Tetap Tetap semangat Tetap Berdoa Dan Yang penting kita Menerima Awalnya kita Yang kalau bagi kami Orang tua Kami yang utamanya Menerima dulu Gimana kondisi Billy Kita harus terima dulu Karena ini udah Udah garis dari Allah Mungkin ini ujian Ujian kesabaran Buat kita Sebagai orang tua Allah memberikan Billy Dengan banyak Kekurangan Seperti ini Tapi Allah juga Alhamdulillah Menitipkan Sesuatu Kelebihan Billy Dan itu pun Dalam Al-Quran Itu yang Bikin kami Orang tua Semangat Bang Bang Bro Dari apa yang Dialami oleh Billy Apa yang bisa kita Tadaburi Tidak ada yang Lebih membahagiakan Buat seorang Ayah dan ibu Adalah kebahagiaan Anaknya Dan tidak ada Yang lebih Menyakitkan Bagi seorang Ayah dan ibu Adalah Penderitaan Anaknya Karenanya Wajar Orang tua Yang melahirkan Anak Dan merasa Bahwa anak ini Berbeda dari Yang lain Lalu terbesit Rasa yang Mungkin tadi Dialami oleh Ayah Romy Bahkan Ayah Romy Menganggap Di keluarga Kita belum ada Dan tidak ada Kasus seperti Billy Tapi ayah Romy Saya mau tanya Orang seperti Billy Yang hafal Al-Quran Dalam keluarga Ayah Ada apa tidak Tidak ada Satu sisi Ayah menyampaikan Kepada Allah Ya Rab Tak ada Di keluarga kami Keturunan Anak Yang seperti Billy Tapi Allah pun Menjawab Wahai Hambaku Romy Kutitipkan Kepadamu Satu anak Yang tidak Pernah ada Dalam Keluargamu Yang hafal 30 juz Yang saat itu Engkau mengatakan Bahwa anak ini Berbeda punya Kelahinan Dari anak-anak Yang lain Ternyata Allah Sedang menyiapkan Keunggulan Keistimewaan Yang tidak Dimiliki oleh Anak-anak lain Seperti Romy Eh seperti Billy Dan ini Kebahagiaan Padahal anak itu Bisa jadi syafaat Dan anak itu Juga bisa Menjadi Badorot Apakah ada yang Jamin besok Atas apa Yang kita alami Kebaikan Yang kita anggap Tidak punya Kekurangan Dari anak kita Ayah Romy Besok Anak kita Menjadi syafaat Bagi kita Ayah dan ibunya Di akhirat Atau justru Anak yang kita Banggakan Dengan normatif Tidak sama Seperti anak-anak Yang lain Punya kelainan Ternyata Anak yang punya Kelainan itu Justru menjadi Sebab Ayah ibunya Selamat Masuk Kedalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Kur'an Ada di hatinya Kur'an Ada di fitirannya Anak yang bisa Menghapalah Al-Quran Kelak ayahnya Mendapatkan Mahkota Pakaian indah Nanti di hadapan Allah Dan di hadapan Seluruh makhluk Dan hamba-hambanya Allah Dengan penuh Kebanggaan Dan kegembiraan Ayah Romy Sudah punya tiket Kami ini Belum punya tiket Sayalah saya Jangan kami Saya Jangan-jangan Belum punya tiket Untuk mendapatkan Syafaat Kelak Dari anak tercinta Di akhirat Waliyahzubillah Jangan-jangan Anak kita Naudzubillah Tau-tau Menarik kita Kedalam api neraka Jahannam Ayah Romy Harus bangga Karena Billy Menjadi anak Yang disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai penjaga Al-Quran Allah menggunakan Demir Bahwa saat menjaga Al-Quran Dilibatkanlah Para penghapal Penghapalnya Kami Dengan siapa Allah Dengan orang-orang Seperti Billy Berbahagialah Berbanggalah Karena Billy Menjadi bagian Dari orang-orang Yang dicintai oleh Allah Kita mau ke Kang Diki dulu Boleh Kang Diki Kayaknya lagi serius Kang apa yang dituliskan Di pagi hari ini Boleh diinformasikan Kepada ibu-ibu yang ada di studio Ataupun Pirs yang ada di rumah Silahkan Baik Bang Temi Hari ini Saya meluskan Ayat Al-Quran Dari surat Al-Baqarah Ayat 155 Yang berbunyi Yang artinya Pasti kami akan Berikan suatu Cobaan Kepada kamu Dari ketakutan Kelaparan Sedikitnya harta Wal-angfus Diri Rasa cemas Dan buah-buahan Dan kabarkanlah Kepada Kabar baik Kepada orang-orang Yang bersabar Apa yang bisa kita Terdaburi Dari apa yang Tuliskan Kang Diki Pagi hari ini Bang Saya mau mengambil Dari belakang Makna Kasih kabar Ini yang bilang Allah Ibu Kalau dikasih Kabar gembira Sama suaminya Mama Nanti Kalau papa Dapet gaji Naik Plus bonus Mama Akan papa Belikan Sepatu Baru Dari Itali Senang gak? Senang Baru Dari Perancis Senang? Senang Baru Dapet kabar Dari suaminya Belum Dibuktikan Dan bisa saja Cuman kabar-kabaran Cuman untuk Menyenangkan Begirut Ditagi Sabar mama Ternyata Urusan papa Masih banyak Wabashiru Sobirin Kasih kabar Gembira tuh Sama orang-orang Yang sabar Yang tadi Di atas Allah udah kasih tau Yang dia diuji Bishaiin Itu cuman sedikit Sedikit Bagian kecil Dari hidupmu itu Gak banyak Kecil bagian Ujian yang Allah kasih Dibandingkan Nikmatnya yang banyak Makanya ada kata Bishaiin Sedikit Betul Allah uji Dari rasa takut Dari rasa kekurangan Laper Dari rasa kehilangan Ya lapar Ya kemudian Apa namanya Buah-buahan Apa namanya Istilahnya tuh Orang bercocok tanam Dimakan hama Ya Kemudian Kurang air Tidak terkena sinar matahari Akhirnya gagal Panen Antara gagal panen Dengan hasil panen Yang berhasil Itu banyakan mana Banyakan Panennya Daripada gagalnya Ya Ada orang tua Meninggal Masih banyak gak Di tengah-tengah kita Di tengah-tengah kita Keluarga yang masih hidup Ayah meninggal Ibu masih ada Istri masih ada Anak masih ada Tetangga masih ada Yang diuji Cuma sedikit Bagian dari keluarga kita Yang kehilangan jiwanya Kehilangan nyawanya Makanya Allah sebut Bishayin Sedikit Sekali Dari rasa takut Sejak kapan adanya Covid Baru kemarin 2020 2021 2022 Kayaknya udah mau habis nih Ya Masih ada Ada ya Nongol varian baru Udah mudah-mudah gak ada lagi ya Bentar lagi ya Apa takut ada Resesi Resesi Ya Resesi emang Mulai takut nih Takutnya tiga tahun Tapi senangnya berapa tahun Wah puluhan tahun Bahkan setelah itu mungkin Senang lagi Bahagia lagi Sedikit Tapi yang sedikit itu jadi ujian Mampu gak kira Kalau mampu Wabashiri Sobirin Ada kabar gembira Ayah Romi Takut Khawatir Ngeri Apa kata orang Apa kata saudara Tapi sekarang Wow Tidak mau bilang sombong Tapi Bandingkan dengan anak-anak yang lain Yang katanya Punya kelainan Ternyata dengan izin Allah Mengalahkan Siapa yang diantara kita menganggap Bahwa dia normal Normal Ini normal semua kan Tidak ada HD Apa HD HD Ya Apal gak Berapa Udah Berapa jus yang ibu habiskan hari ini Dua jus Mangga Apa Wah Boro-boro 30 jus Ini Masya Allah ya Ada Yang luar biasa yang Allah berikan Di balik Sebuah kisah Pastinya Tapi ibu-ibu Nanti apa yang dituliskan oleh Kang Diki Ini akan menjadi kenang-kenangan Untuk ibu-ibu ya Bisa dibawa pulang ke rumah Dan ibu-ibu Sama penonton di rumah Setelah ini Kita akan Apa ya Mencoba Mengetahui Hafalan-hafalan Al-Quran Dari seorang Bili Jangan kemana-mana Tetap di menjemput berkah Bismillah Bismillah Coba Dibacakan Surat Al-Ankabut Ayat 6 Bili Tolong bacakan Ayat 28 Dari surat Luqman Dari surat Luqman